Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Ya sebetulnya, mau cari kemana lagi? Terima kasih telah menonton! Pertaniannya tak hanya bisa menyuplai daerah sekitar, namun juga hingga ke berbagai negara. Sayangnya, ketimpangan pembangunan membuat warga Dusun Papahan hidup dalam garis kemiskinan. Kami pun menuju Dusun Papahan, Desa Hujung, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat. Perjalanan kami mulai dari Dusun 2. Belum ada satu kilo perjalanan, tapi kami harus melewati tanah yang sangat berlumpur, sehingga kami harus hati-hati. Karena kalau tidak, motor kami bisa tergelincir. Padahal saat ini sedang terik, apalagi kalau cuaca ekstrim seperti hujan, kemungkinan ini sangat membahayakan bagi warga Dusun Papahan. 6 km jalan menuju Dusun Papahan berupa tanah merah, membuat perjalanan sangat sulit. Kondisi normal kurang lebih 30 menit, namun saat hujan tiba, ojek motor harus menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam. Bisa dibayangkan setiap hari warga harus melalui akses seperti ini. Mereka hanya bisa pasrah dan berharap pemerintah bisa memberikan akses jalan yang layak. selama selama perjalanan kami, kami harus melewati tanah kaisa yang penuh dengan ukur dan juga licin. Kita harus berhati-hati, karena ini harap banget. Sama sekali tidak ada batu-batuan untuk menopang kegaraan kami, supaya lebih stabil. Tanjakan kurang lebih 40 derajat membuat roda motor sering sleep dan pengemudi jatuh karena licin. Jadi salah satu abang yang ikut membawa barang kami jatuh karena tersulit ya Pak ya? Ya, licin banget dulu. Karena memang ini tanjakannya sekitar 35 derajat, jadi memang sangat licin apalagi dengan kondisi tanah merah. Sepanjang lima kilometer menuju dusun Papahan adalah Jalan Kabupaten yang menghubungkan Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Sayangnya hingga saat ini akses jalan masih berupa tanah merah. Keadaan semakin parah saat hujan tiba, jalan tanah akan menjadi sangat licin dan berbahaya. Padahal jalan inilah yang menjadi akses keluar dan masuk warga dusun Papahan untuk menjual hasil bumi mereka. Sulitnya warga menjual hasil pertanian mereka membuat perekonomian tidak berputar. Kondisi jalan rusak tanpa penerangan tentu membuat warga sulit. Apalagi saat kondisi darurat dan harus keluar malam hari. Bukan setahun atau dua tahun warga harus hidup dengan akses jalan seperti ini. Tahun 1976, sejak dusun Papahan berdiri hingga saat ini belum tersentuh aspal atau puncor. Padahal hampir setiap tahun pengajuan perbaikan jalan terus disuarakan. Namun hingga saat ini belum juga ada realisasinya. Inilah dusun Papahan yang terletak di ujung utara kecamatan Belalau berbatasan langsung dengan Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatera Selatan. Berada di ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut, warga menggantungkan hidupnya dengan bertani dan berkebun. Kopi, sayuran, dan lada menjadi penghasilan utama mereka. Letak kebun kopi yang jauh dari rumah membuat perjalanan terasa lama. Melewati jalan tanah merah menjadi satu-satunya akses para buruh menuju kebun. Akhirnya kami sampai juga di kebun kopi dan kopi yang ditanam di sini jenisnya adalah rebusa ya Bu ya? Iya. Kebun kopi milik Bu Hartati seluas setengah hektare. Terletak di ketinggian kawasan pegunungan, kopi tumbuh subur di sini. Sebenarnya di dusun Papahan ini dengan ketinggian 1.800 mdpl, ini lebih cocok ditanam dengan jenis Arabica. Namun dari berbagai macam percobaan, penyetekan, atau pencangkokan, ternyata bibit ataupun cangkokan setekan dari rebusa ini cocok dengan cuaca dan ketinggian yang ada di dusun ini. Kopi akan berbuah melimpah bila jarak tanam dan paparan cahaya matahari cukup terpenuhi. Panen raya buah kopi biasanya pada bulan Maret sampai Juni. Hasilnya bisa mencapai 1,5 ton biji kopi per setengah hektare. Sayangnya sudah 4 tahun hasil panen mereka menurun. Selain faktor cuaca, obat-obatan yang mahal dan pupuk yang langka membuat kopi tidak menghasilkan buah yang maksimal. Akibatnya petani pun mengalami kerugian. Penghasilan para buruh rata-rata berkisar 50 ribu rupiah. Mereka bekerja dari jam 7 pagi hingga jam 3 sore di masa panen. Di luar masa panen, warga kembali terluntah mencari penghasilan dari mana saja. Sulitnya ekonomi membuat para ibu buruh petik kopi harus berjuang untuk mendapatkan penghasilan lebih. Membantu suaminya yang berpenghasilan serba terbatas. Salah satunya, ibu Nong. Kalau lagi saya dilihat kan panen kopi juga dalam setahun juga kan paling cuma berapa kali gitu kan? Satu kali. Satu kali ya, ibu ya? Nah, itu terus ibu bagaimana mendapatkan upahnya dari panen kopi yang jarang-jarang panen, ibu? Kami kan punya bos gitu, punya bos seperti tengkulak kopi gitu. Kita minta tolong dulu, kita ngutang dulu gitu. Itu juga kadang-kadang ya dikasihnya sedikit gitu. Kadang, apa yang namanya beras, apa itu? Enggak kalau kita cukup untuk satu bulan, tapi yang maha kuasa, adil. Kita ya sebetulnya, mau cari kemana lagi lah. Ya, namanya kita udah rejuki kita di sini. Ya, kita minta tolong dengan bos gitu, minta utang gitu. Ya, dikasih misalnya 10 kilo beras. Nah, nanti kita kerja lagi. Nah, dapat upah, kita belanjakan lagi untuk beli minyak makan, apa kebutuhan dapur gitu. Harapan saya, kalau memang pemerintah bisa memperhatikan, kami jangan disusahkan untuk pupuk kopi, pupuk yang bagus, pupuk subsidi, jangan sering-sering di-stop, jangan ditimbun. Tolong dikeluarkan untuk petani kita. Nong hanyalah satu dari sekian banyak buruh yang berjuang demi menyambung hidup di dusun papahan. Kopi yang sudah dipetik, segera dibawa ke tempat pencemuran. Selain bapak-bapak, biasanya ibu-ibu yang ada di sini, mereka juga selain menjadi buruh, mereka juga menjadi ojek untuk mengantarkan biji kopi ke tempat pengepul. Sekarang, saya mencoba membawa motor, ikut merasakan susahnya mengangkut biji kopi seperti ibu-ibu di dusun papahan. Jalan tanah sangat licin untuk dilalui, terutama saat hujan tiba. Menurut informasi, ibu pengangkut kopi sering jatuh saat membawa muatan banyak. Namun bagi mereka, tak ada istilah menyerah. Demi menyokong ekonomi keluarganya, pekerjaan beresiko tinggi pun terpaksa dilakoni. Jadi dalam satu karung ini, beratnya mencapai 100 kg. Dan bisa dibayangkan, biasanya ibu-ibu yang ada di sini, mereka bisa membawa 2-3 karung. Saya tidak bisa membayangkan sih, saya aja bawa satu karung itu kesulitan sekali. Karena saya harus memikirkan bagaimana karung biji kopi ini tidak terjatuh, jadi kaki saya juga harus menahan, apalagi dengan jalanan yang licin seperti ini. Setelah menempuh kurang lebih 3 km, akhirnya kami pun sampai di rumah. Kemudian biji kopi langsung dikupas, biasa warga menyebutnya gelang. Tujuannya agar biji kopi cepat kering. Jadi setelah biji kopinya kami ambil, kemudian langsung dimasukkan ke alat pengilingan, yang kemudian nantinya akan biji kopi ini akan terpecah. Usai di gelang, biji kopi dijemur. Lama penjemuran 7 hari di bawah terik matahari. Namun saat mendung bisa mencapai 15 hari. Jika tanpa proses gelang, bisa memakan waktu kurang lebih satu bulan. Biji kopi yang sudah kering kemudian digiling untuk memisahkan biji dengan kulitnya. Dari 30 kg kopi kering yang masih ada kulitnya, dapat menghasilkan kurang lebih 20 kg biji kopi kupas. Kebutuhan ekonomi serba terbatas menyebabkan para petani terpaksa menjual hasil kopi mereka dalam keadaan kurang kering. Pak, ini jadi berapa? Ini paling, kalau ini kan agak basah, karena mungkin petani itu kan sangat-sangat butuh, jadi harganya agak murah. Biasanya kalau kering, 25 sampai 25-500. Ini karena agak basah, jadi 22 ribu. Jadi ini kalau turun kayak gitu, memang dari sananya atau? Ya, dari sananya, dari puasnya. Karena hari ini juga kebetulan turun 300. Hari ini turun 300. Kalau kemarin-kemarin, ya masih bisa, inilah, masih bisa agak tinggi. Nah, itu karena faktor apa, Pak? Biasanya kalau hari gelang kopi lagi turun? Karena ya, karena saya di sini kan gak ada sinyal. Jadi kadang-kadang gak ada informasi dari pos itu telat. Harga kopi yang tidak stabil membuat petani kerap merugi. Selain akses jalan yang rusak, tak adanya sinyal telepon membuat informasi harga di luar sering terlambat. Akibatnya, para petani pun sering merugi. Petani hanya bisa berharap kepada pemerintah adanya regulasi harga kopi sehingga bisa mensejahterakan mereka. Tepuk tangan menjaukan. Terima kasih. Terima kasih.